Intro DPW Partai Perindo Sumatera Barat menggelar rapat konsolidasi dan silaturahmi dengan DPD, DPC, dan DPRT se-Sumatera Barat Pertemuan ini sekaligus penerimaan bakal calon legislatif Serta penguatan struktur partai hingga tingkat DPRT dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang Intinya pertama sekali adalah halal menangkap persiapan percepatan bakal calon Itu punya calonnya, yaitu Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPRT Nah ini kita cekan betul karena waktunya sudah sangat singkat Sementara itu di Kediri Jawa Timur, sayap Partai Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo Menggelar halal-bihalal sekaligus konsolidasi bersama DPD, DPC, DPRT, Kota, dan Kabupaten Kediri Pertemuan ini untuk membangun semangat dan motivasi para relawan dalam menghadapi pemilu 2024 Dengan harapan visi dan misi daripada RPA Perindo itu dapat sampai ke tingkat RT Masyarakat dapat memahami bahwa kehadiran RPA Partai Perindo dengan nilai-nilai kemanusiaan Nilai-nilai moralitas dapat membantu anak-anak dan perempuan Indonesia yang mengalami tindak kekerasan Kita harus saling sinergis, harus saling mendukung, harus saling bertanya dan komunikasi Jangan sampai ada miskomunikasi Konsolidasi akan terus dilakukan Partai Perindo di berbagai daerah Demi terciptanya komunikasi dan soliditas dalam upaya menyusun strategi pemenangan Partai Perindo Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa jenazah kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu Tiba di kediamannya di Kelurahan Sampana, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Kota Mobagu, Sulawesi Utara Keluarga minta polisi usut tuntas kematiannya Dan pemirsa informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di Ainews sore Pada sore hari ini mewakili teman-teman yang bertugas Saya Anissa Dasuki pamit dan sesaat lagi Ainews rumah akan hadir bersama Abraham Silaban Sampai jumpa Jenazah AKBP Budi Alfred Stowoliu Kasat narkoba Polres Jakarta Timur tiba di rumahnya di Kelurahan Sampana, Kota Mobagu, Sulawesi Utara Pukul 9 pagi tadi Setibanya di rumah duka, jenazah diserahkan dengan prosesi upacara penyerahan Dari jajaran Polda Sulut ke Polres Kota Mobagu Dan kemudian diserahkan ke pihak keluarga Tercatat sebagai kasat narkoba Polres Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu diduga meninggal dunia Tertabrak kereta api jarak jauh tepatnya di perlintasan wilayah kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur Pada Sabtu 29 April pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Keluarga meminta agar petinggi Polri mengusut tuntas kematian ini Dan mencari tahu siapa yang menelpon korban terakhir kali Dari kami pihak keluarga sangat mengerapkan petinggi Polri Untuk mengusut siapa penelpon itu Karena begitu keluar kantor menemui yang penelpon itu Tiba-tiba satu jam kemudian Berita pada keluarga kami yang sama-sama ke kantor Sudah meninggal AKBP Budi Alfred Stowoliu Dimakamkan hari ini di pemakaman Taman Makam Pahlawan Di Kelurahan Mongkonaik, Kota-Kota Mobagu Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara Risnan Labenjang, Ainews melaporkan